Intro Jadi istighfar itu upaya biar bisa to Toba tola bul maghfirah doa Istighfar itu doa Ya Allah tolong ampuni saya Dan tidak sia-sia Allah janjikan Akan diampuni Allah janjikan akan diberi Allah janjikan Akan diberi solusi Kan enak Makanya orang-orang soleh itu Kalau dimintai solusi Untuk masalah-masalah Tidak pernah ngasih nasihat banyak-banyak Ada orang datang Kalau zaman sekarang kan datang Masya Allah Ustadz Anak saya Ustadz Masya Allah Susah diatur Berani sama orang tua Bla 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 Kita ini Ustadznya Kita ini sok pinter Ya Bapak ini kalau jadi orang tua Harus tahu cara nasihatin anak Bapak harus berakhlak yang mulia sama anak Tambah sindikah ini stres Stres Kalau orang-orang dulu gak begitu Datang satu orang ngelohkan Anak saya Suami saya Istri saya Itu dikasih solusinya bukan nasihat Tapi disuruh amal Kamu istighfar 10 ribu kali Istighfari dosa-dosamu Beres 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 Karena tidak ada hal-hal yang Hil-hil Tadi itu Yang ruwet-ruwet Tadi itu Kecuali karena Kita hanya punya sesuatu yang gak Beres dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Wujud kita sebat apapun Kalau ada yang gak beres Sama Allah ta'ala Maka Allah akan mengingatkan kita Lewat makhluk-makhluknya yang lain Makanya dikatakan Siapa ngalami yang gak enak-gak enak Itu kan menghapus Dosa Lah apa pengen tuh Dosanya dihapus Pake kejeduk tembok 200 kali Apa yang pengen Dosanya itu dihapus Dengan diomeli istri Tiap hari Apa yang pengen Dosanya dihapus Dengan dipernguti suami Setiap pagi Kan gak enak Kan gak enak tau Pagi kok Lihat suami mesem Pulang kantor Lihat istri Kok nyiapkan teh Sama senyum Itu kan nekmatnya luar Biasa Ketemu anaknya Pak ayah Ngerangkul Kan penak Bukan anak dipanggil Nak Siapa kamu Gak kenal Sakit ya Na'udzubillah men Dali Lagi mana caranya Biar bisa seperti itu Caranya jangan suka Nyalahin orang lain Jangan suka Menyalahkan keadaan Kadang-kadang itu Masya Allah Ini ekonomi ruat Makanya rezeki saya seret Orang-orang urusan nih Semut itu Gak pernah urusan sama ekonomi Ada itu Dunia semut mengalami Apa namanya Kegagalan sistem ekonomi Gak ada kan Semut itu hidup dimanapun Kok bisa Dapet rezeki Betul Betul Masa awamu kalah Semut Kenapa kok Kita gak bisa jadi Seperti semut Sebetulnya bisa Semut taat kok Gak ruat Taat sama Allah Ta'ala Semut gak pernah Nyalah-nyalahin orang lain Gak pernah Nyalahkan keadaan Dia jalani kehidupan Sesuai perintahnya Allah Ta'ala Ya hidupnya enak Makanya Kalau kita pengen Selesai Masalah kita Apapun Jangan Nyalahin orang Nyalahin sana Nyalahin sana Nyalahin sana Nyalahin keadaan Enggak Semua yang ada Di sekitar kita ini Allah kasih Untuk Mengingatkan kita Allah kasih Untuk Membersihkan kita Allah kasih Untuk Nekan derajat kita Nah kalau kita Pengen yang enak Ya Ya gampang caranya Biar kamu gak Ngalamin yang itu-itu Maka bereskan Dirimu sendiri Selesai Makanya para wali itu Sampai Bisa tahu Wah ini kok Kuda saya Mogok ini ya Kudanya mogok Bukan cuma mobil Kuda mogok Ada kuda itu apa Gak mau jalan itu loh Ngambek-ngambek Kuda ngambek Istilahnya apa itu Saya gak punya kuda soalnya Ya kudanya ngambek Disuruh jalan Gak mau jalan Terus Kalau jalan sama Loncat-loncat Bedal-bedal Perangainya Gak jinak Tiba-tiba Itu para wali ngomong Saya tahu ini Ini sebabnya Karena apa Karena tadi ada Zikir saya yang Belum saya baca Lupa Belum kebaca Jadi gak nyalakan Kudanya Eh kuda kamu kurang Ajar kok ngambek Kamu ya Enggak Langsung ngecek dirinya Aku kiseng salah Apa Apa yang salah Oh biasanya Saya baca Yasin jam sekian Ini Yasin Belum saya baca Oh saya biasanya Sedekah pagi ini Hari ini saya gak sedekah Jadi yang dipikir Itu itu Orang-orang soleh Lah kita ini Sudah banyak salah Gak mikir salah Bucu ngamuk Bedok kayak ngono Has Julgi Ngaco gitu kan ya Suaminya galak Orang gak temperamen Begitu Gak seperti Habib Novel Murah senyum Wah Tambah ngamuk gitu ya Bandeng-bandengkan gitu Terus mulai mikir Ya miliknya orang lain Di Ya dibegitukan Na'udzubillah Amin Dalik Sebetulnya kan simple Kenapa suamimu marah-marah Jawabannya adalah Karena kamu punya salah Sama Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa istrimu marah-marah Jawabannya adalah Karena kamu punya salah Sama Allah Subhanahu Wata'ala Gimana caranya Biar suami gak marah Istri gak marah Anak juga bisa diatur Eh Enak Jawabannya Jangan buat masalah Sama Allah Selesai Nah masalahnya ini kita Sama Allah Buat masalah terus Nah yang kurang ajar Sudah buat masalah Merasa gak bersalah Kan Dablek Wanya ya tekor Siapa lagi Kalau bukan kita Kita ini udah buat masalah Sama yang maha kuasa Tapi kita merasa Gak pernah Berbuat Salah Hebat atau gak hebat itu Hebat Wabes sholat diajak Sama imam istighfar Tiga kali aja Beratnya luar biasa Imamnya udah teriak-teriak Astagfirullah Astagfirullah Al-Azim Makmumi Lidahnya suruh niru aja Kok beratnya luar Biasa Seharusnya kan Lebih banter dari imamnya Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Oh Takkai mampu Dungaren kok banter Semakin keraskan Semakin mantep istighfarnya Ini kadang Abis sholat diajak istighfar Tiga kali aja Tembak nanya Dalilnya mana Istighfar tiga kali itu Dalilnya dari mana Itu abis sholat itu Istighfar Mudah begitu Siapa yang ngajarin Wah ini bid'ah Masya Allah Istighfar kok bid'ah Wah anehnya luar Biasa Jadi ikhwani rahimah Jangan nyalahkan keadaan Jangan nyalahkan sekitar Cek Diri sendiri Mesti ada Bagian kita ini Yang butuh di istighfari Coba hari ini sudah Mata kita ini Tadi dari moli pagi Sampai malam ini Kira-kira Butuh di istighfar gak matanya Butuh ya Ngaku Alhamdulillah Sadar Hati kita Hati-hati Coba di cek Ada gak tadi Iri dengki Yang gak sengaja Tiba-tiba muncul Iri dengki Merasa benci Dendam marah Sama orang Ada gak itu Mulut kita nih Gak sengaja Ngobrol sama temen Kemudian ikut Ikut andil Ghibah Ngerasani Gunjing orang Bahkan jelek-jelekkan orang Tanpa kita sadari Tangan kita nih Di handphone Yang cilik tuh handphone Masya Allah Tapi kita gak sadar Ngirim pesan-pesan Yang disitu ada Hal-hal yang diharamkan Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Yang bisnis Masya Allah Jual barang Di Platform-platform Online itu 100% Asli Padahal Ya gak asli Masih seperti baru Padahal bekas Masih seperti baru Definisinya gimana Masih seperti baru Susah atau ya Nah ini Kadang kayak sumpah Sumpah Urung tau Nabrak Tapi ditabrak Sumpah Niatnya ini Sumpahnya Bohongin orang Sumpah ini Mobil ini Belum pernah Nabrak Betul Tapi ditabrak Kurang ajar Kurang ajar Dustain orang Ini perlu Diistighfari Jadi kita Kalau mau selesai Masalah kita Gak usah Ruat-ruat Duduk Istighfar Duduk Istighfar Nah berapa kali Istighfar itu Diajari oleh Nabi Muhammad S.A.W. Siapa yang Pagi Istighfar 70 kali Malam Istighfar 70 kali Maka dia tidak akan Dicatat Dalam kelompok Manusia Yang pandai Berdusta Dan tidak Dicatat Dalam kelompok Manusia Yang lalai Gampang ya Pagi 70 Malam 7 70 Istighfarnya Modelnya bagaimana Sakar Mu Nah kita ini kan Minat du'afa Orang-orang lemah Biasanya kan cari paket Hemat ya Beb Istighfar yang paling Hemat aja Beb Cepat Ringkas Nah istighfar yang paling Cepat Tolabul Mang Firoto Ucapan Astaghfirullah Atau Rabbi Ghefir Li Atau Allahumma Ghefir Li Itu Ucapan Istighfar Jadi kalau kita bilang Astaghfirullah 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 70 kali Pagi itu Mulai dari pagi Sampai Maghrib Terserah Mau dibacanya Jam berapa Ya Malam itu Mulai maghrib Ya Sampai Subuh Terserah Mau dibacanya Kapan Ambil waktu Ya bagusnya Misalnya Mau tidur Mau tidur Itu kan Ya untuk Ya dari mulai Maghrib Sampai Mau tidur Itu kan Ya dosanya Banyak Pagi Sama Sore Kan diakai Habib Pagi dibaca Sore dibaca Maghrib Dibaca Sudah sore Menerangkut Maghrib Mau tidur Dibaca 70 kali Kalau itu Kita lakukan Istighfar Tiap hari Selesai Masalah Apalagi Kita Nambahin Sadar Dosanya Banyak Niat Habib Ya ustad Pokoknya Tiap hari Saya mau Salawat 1000 kali Istighfar 1000 kali Tahlil 1000 kali Wajos itu Luar biasa Tekun saja Praktekkan Gak usah banyak teori Nasihat A Nasihat B Solusinya bagaimana Solusinya Itu Allah yang ngasih Saya gak bisa ngasih Gimana nasihat Habib Aku rasa nasihati Nasihat itu dari Allah Dan Rasulnya Makanya Saya selalu ngomong Tidak terima curhat Betul ya Betul kan Karena saya gak bisa Nasihati Saya gak bisa Ngasih solusi Yang bisa Ngasih solusi Allah Subhanahu Wata'ala Yang bisa Nasehatin Allah Subhanahu Wata'ala Dan baginda Muhammad Dan sudah Dinasihatin Sama Allah Dan Rasulullah Dan sudah Dijanjikan Solusinya Tinggal Diamalkan Jadi sebetulnya Mudah atau susah Mudah Dijanjikan 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 Terima kasih.